panas banyak apa disini? banyak assalamualaikum kembali lagi di channel saya pemirsa kali ini saya ditemani oleh teman-teman berada di salah satu tempat yang cukup viral di tahun 2020 namanya adalah dan disini tampak kalian bisa lihat ya disini pemandangannya lumayan gimana kesannya kesannya feeling good feeling good feeling good aduh sayang bro 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 kami disini baru pertama kali ini menuju ke Ranu Manduro disini terlihat seperti inilah oke lah kalian penasaran saya juga penasaran soalnya baru pertama kita langsung explore saja pemandangannya inilah pemandangan di Ranu Manduro permisa yang terbaru disini tampak jelas banyak sekali pengunjungnya ya mungkin ini karena di hari minggu jadi lebih ramai oke pemirsa sekarang kita mencoba untuk mengeksplore Ranu Manduro ini oke siap disini tampak banyak sekali pengunjungnya mungkin dari kalian yang kesini pada tempo yang lalu mungkin belum seberapa padat seperti ini pemirsa oke inilah Ranu Manduro oke sekarang kita lanjut untuk mengeksplore tempat ini pemirsa oke di sebelah kiri saya ini ada lembah ya lembah dan menurut saya pribadi sih tempatnya tidak seberapa menarik mungkin dari orang-orang yang ingin datang kesini itu mungkin karena mereka semua penasaran saya penasaran danaunya itu sebelah mana ya kita cari dulu danaunya pemirsa kayaknya di foto itu lumayan bagus oke pemirsa saya belum menemukan danaunya karena di foto itu danaunya amat cukup bagus pemirsa ini saya sekarang posisi saya ada di atas jadi kalian bisa melihat disitu banyak sekali pengunjungnya mas mas komentarnya gimana mas tentang tempat ini mas tempatnya kalau alam bagus ya kalau untuk udara manas lalu pemandangnya bagus bagus ya bisa 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 ini bisa di agendakan buat tempat tempat testing minum woooow hee hahahahhahahhahahha jadi sis lelaki itu ada sebuah gunung gunungnya ada berapa itu ada berapa itu berapa itu berapa itu ada juga berapa itu bukan gunung gunung satu tapi lerneknya banyak ya bukit-bukit kalau nama gunungnya ini apa penanggungan penanggungan berarti semua ditanggung sama gunungnya ya tapi sayangnya itu tertutup kabut Ternyata temi ya, mungkin di daerah sana itu sangat hujan, teras sekali. Tapi panas. Ini awannya panas, ini nggak tahu awannya. Cuaca ini sangat penuh sekali, sangat mendukung, tapi cuacanya sangat panas sekali. Banyak apa di sini? Bagi putih. Kalau di laki-laki yang lagi viral katanya di sini kayaknya Bukit Teletabuis ya. Banyak sekali batu-batu, jam itu besar sekali ya. Kayaknya kalau di foto-foto itu di internal atau di media sosial itu bagus ya. Tapi kecewa nggak, Mas? Nah, diberang kecewa tidak. Karena ini masih tenang alam ya. Kalau orang mencintai alam, tidak akan pernah kecewa. Oke, Pemirsa. Ikutin saja terus kita ya. Jangan kemana-mana. Tetap di channel ini. Tidak ada yang beri. Tapi loh, jangan lupa. Paling apa kubangan-kubangan, apa yang ada? Kalau mau, ini banyak orang-orang yang mau. Kubangan cendangan. Bukan, kasih hujan. Hujan loh. Kalau mau, kalau mau. Kalau mau, ini bisa, ini bisa kubangan. Kita telusuri terus di hari ini ya. Ini kah yang dinamakan feeling good? Atau apalah itu yang di youtube-youtube itu. Youtube-youtube channel-channel youtuber yang lain itu. Ya, inilah aslinya. Ranu Manduro. Tapi jika kalian masih penasaran dengan tempat ini dan belum ke sini. Kalian bisa langsung saja buktikan sendiri ke sini ya. Kenapa ini? Karena tidak mau, ini bisa. Tapi ini bisa menangkap. Tapi itu bisa menangkap. Tapi ini bisa menangkap. Terus nampak. Ini bisa menangkap. Tapi jangan lewat kubangan. Lalu, lewat kubangan. Ini nggak? Iya, iya. Ayo, bisa saya pulang. Ini apa itu? Pak, namanya ini ada apa ini, Pak? Namanya ada apa ini? Ini langung. eh oh bukan danau Toba keperasan danau Toba di sini bukan ya Pak oh randu randu ini baik pemirsa saya sudah menemukan danaunya inilah danaunya dari atas tadi seperti danau kalau dari bawah seperti apa inilah danaunya ya sendiri kayak ini apa namanya penampung air hujan Tandon Tandon ya orang Jawa itu menyebutnya kecembeng namanya inilah danaunya bisa dilihat bisa disut 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 nasi ayam kepre 5.000an silahkan oke misalnya kayaknya saya airi sajalah ini kontennya kayaknya sudah cukup saya jalan-jalan dan kita akan geser ke daerah yang lebih adem oke jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe maka subscribe dulu di channel saya biar kalian tidak ketinggalan update-an dari saya oke sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 maaf pemirsa tadi ada kesalahpahaman mengenai tempat Rano Manduro jadi kita tadi tidak menemukan danaunya di dalam tapi sewaktu kita ingin keluar kita tengok-tengok dan tidak tahunya danaunya itu ada di keluar pemirsa oh itu penampakan oh iya iya silahkan baju oke oke pemirsa tadi kita di dalam tidak menemukan danau setelah kita keluar dan tanah danau tersebut ada di luar ya iya iya dan tanah tersebut ada di luar ya iya iya di luar di luar rumah saya di luar Surabaya dan di luar kita dan kalian cari ini view-nya ini view-nya ini view-nya mas kontennya mas kontennya mas kalau enggak kalau enggak mau bicara makin mas kontennya udah enggak marit mas ingin minta maaf enggak iya ingin minta maaf enggak saya klarifikasi ya ini damanya enggak sih iya 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 Rano Manduro oh sorry iya ini yang asli ini sorry sorry tadi sorry sorry yang asli ya kita nanti edit-edit aja lah ya dilenggapnya oke nanti enggak ngomong aku boleh buyon lah k